Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabatku Kicau Mania dimanapun berada Kita berjumpa lagi dalam channel saya Tanjung Kicau kawan-kawan Mudah-mudahan seluruh sahabat Kicau Mania dimanapun berada Khususnya para subscriber Tanjung Kicau Selalu dalam keadaan sehat walafiat Dan selalu dimudahkan rezekinya oleh Allah SWT Amin Dalam video kali ini kawan-kawan Kita akan mencoba membahas salah satu spesies burung asli Indonesia kawan-kawan Yaitu jala hitam atau seringkali disebut juga dengan jala kerbau kawan-kawan Saksikan video sampai habis kawan-kawan Mudah-mudahan video ini dapat bermanfaat dan menghibur Jangan lupa like dan subscribe video ini kawan-kawan Agar channel ini semakin berkembang dan bisa bermanfaat untuk banyak orang Burung jala kerbau ini kawan-kawan atau jala hitam ini memiliki ukuran tubuh sekitar 25 cm sampai dengan 27 cm kawan-kawan Banyak kalangan kawan-kawan kawan-kawan kicau mania memelihara burung jala kerbau ini atau jala hitam ini Untuk kegemaran atau hiburan di rumah Bahkan ada juga sebagian kicau mania yang memelihara burung jala hitam ini sebagai pemancing atau masteran untuk burung-burung kicauan lainnya kawan-kawan Karena burung ini tergolong burung yang cukup pintar dan mampu untuk menirukan berbagai jenis kicauan burung lainnya kawan-kawan Bagi sahabat kicau mania yang tertarik atau ingin memelihara burung jala hitam ini kawan-kawan Saya akan berbagi beberapa tips tentang perawatan kisaran harga dan bagaimana spesifikasi burung jala hitam ini kawan-kawan Kita masuk saja kepada tahap yang pertama Saya akan berbagi tips kepada kawan-kawan tentang cara membedakan burung jala hitam jantan dengan burung jala hitam betina Untuk ciri-ciri fisik burung jala hitam ini kawan-kawan Untuk warna bulunya diluminasi dengan warna hitam dan warna abu-abu kawan-kawan Nah untuk membedakan burung jala hitam jantan dengan burung jala hitam betina Pada burung jala hitam jantan dengan kawan itu di bagian kepala memiliki bulu berwarna hitam yang mengkilap dan tegas kawan-kawan Di samping itu bulu berwarna hitam pada sayap juga memiliki warna hitam yang tegas kawan-kawan Sedangkan untuk jala hitam yang betina Pada bagian kepala tidak memiliki warna hitam yang tegas kawan-kawan Atau lebih tepatnya hitam pudar yang lebih mengarah kepada warna hitam kabu-abuan kawan-kawan Sedangkan untuk warna hitam pada sayap Seperti pejantannya si betina ini juga memiliki warna hitam yang tegas pada sayapnya Jadi perbedaannya hanya pada kepala kawan-kawan Itu menurut saya pribadi kawan-kawan dan selama ini cukup efektif dan akurat untuk menentukan jenis kelamin jantan dan betina Saya menyarankan kepada kawan-kawan yang ingin memelihara burung jala hitam ini kawan-kawan Sebisa mungkin memelihara yang berjenis kelamin jantan Karena pejantan burung jala hitam ini kawan-kawan cenderung lebih memiliki kicauan yang bervariasi daripada sebetinanya kawan-kawan Ciri-ciri lainnya mungkin kawan-kawan juga dapat menentukan jenis kelamin jantan atau betinanya dari ukuran tubuh kawan-kawan Untuk pejantan burung jala hitam ini kawan-kawan memiliki postur tubuh yang lebih besar daripada betinanya kawan-kawan Jadi si betina memiliki ukuran yang lebih kecil daripada pejantannya Mungkin tips ini dapat membantu kawan-kawan mudah-mudahan tips ini bermanfaat kawan-kawan Sedangkan untuk habitat burung jala hitam ini di alam liar kawan-kawan Biasanya burung jala hitam ini hidup di areal persawahan atau daerah rawa-rawa kawan-kawan Tidak jarang burung jala hitam ini terkadang bertengger di atas punggung hewan ternak seperti kerbau yang sedang merumput kawan-kawan Mungkin dengan alasan itulah sebagian daerah atau sebagian orang memberikan nama kepada jala hitam ini burung jala kerbau kawan-kawan Di samping itu burung jala hitam ini hidup berkelompok kawan-kawan Burung jala hitam sering terlihat terbang berkelompok dengan jumlah 5-10 ekor kawan-kawan Untuk daerah persebarannya burung jala di Indonesia tersebar di pulau Sumatera Jawa Kalimantan dan pulau Bali kawan-kawan Mungkin bagi kawan-kawan kecomania dimanapun berada yang ingin memelihara burung jala hitam atau burung jala kerbau ini kawan-kawan Tentunya kawan-kawan harus mengetahui untuk pakan burung jala hitam ini kawan-kawan Apabila kawan-kawan memelihara burung jala hitam Burung jala hitam ini dapat kawan-kawan berikan berupa buah-buahan seperti pisang kepo atau pepaya kawan-kawan Di samping itu burung jala hitam juga sangat gemar memakan serangga-serangga kecil seperti jangkri atau ulah kampong kawan-kawan Selanjutnya saya juga akan berbagi tips kepada kawan-kawan kecomania dimanapun berada Untuk cara perawatan burung jala kerbau ini kawan-kawan Untuk perawatan burung hijau relatif hampir sama kawan-kawan Mungkin pada pagi hari kawan-kawan dapat melakukan pengembunan kepada burung jala kerbau ini kawan-kawan Untuk tahap pengembunan bisa kawan-kawan lakukan mulai dari pukul 5 pagi sampai dengan pukul 7 pagi kawan-kawan Namun apabila kawan-kawan tidak sempat untuk mengembunkan setiap hari Kawan-kawan dapat mengembunkan burung jala kerbau ini 1 kali atau 2 kali seminggu saja kawan-kawan Selanjutnya usai tahap pengembunan Pada pagi hari sekitar pukul 7 kawan-kawan dapat melakukan pembersihan kandang dan pergantian pakan kawan-kawan Saya menyarankan kepada kawan-kawan yang ingin memelihara burung jala hitam ini Untuk mengajari burung ini memakan fur kawan-kawan Untuk tahap mengajari burung jala hitam ini memakan fur secara mandiri tidak terlalu sulit kawan-kawan Karena burung jala hitam termasuk salah satu jenis burung yang tidak manja atau memiliki nafsu makan yang cukup besar kawan-kawan Meskipun burung jala kerbau ini sudah bisa memakan fur Kawan-kawan tetap harus memberikan selingan berupa buah dan ekstra puding berupa jangkri atau serangga-serangga kecil kawan-kawan Selesai memberikan perawatan berupa pembersihan kandang, pergantian pakan dan pergantian air minum kawan-kawan Kawan-kawan dapat melakukan pemandian terhadap burung jala hitam nih kawan-kawan Untuk kita ketahui bersama burung jala hitam adalah burung yang sangat gemar untuk mandi kawan-kawan Jadi kawan-kawan dapat melakukan proses pemandian dengan dua cara kawan-kawan Yang pertama adalah dengan cara penyemprotan Biasanya cara pemandian dengan cara disemprot ini kawan-kawan dilakukan saat kita baru memelihara burung ini kawan-kawan Atau di saat burung ini masih baru saja kita beli dari ombyokan Namun setelah terbiasa atau setelah cukup jinak Kawan-kawan dapat melakukan pemandian dengan memberikan cepuk mandi di dalam kandangnya kawan-kawan Tentunya cepuk yang digunakan memiliki ukuran yang cukup untuk burung ini bisa masuk ke dalam cepuk tersebut kawan-kawan Selanjutnya kawan-kawan dapat melakukan penjemuran pada burung jala hitam ini kawan-kawan Penjemuran tidak perlu terlalu lama mungkin setengah jam sampai satu jam saja itu sudah cukup Kalau bisa seperti biasa Burung jala hitam ini saat dilakukan penjemuran tidak lebih daripada pukul 11 siang kawan-kawan Karena cahaya matahari di atas pukul 11 siang itu sudah tidak bagus untuk menjemur burung kawan-kawan Usai tahap penjemuran kawan-kawan dapat menganginkan burung ini di teras rumah kawan-kawan Tidak perlu dikerodong kawan-kawan saya menyarankan untuk burung jala hitam tidak perlu dikerodong pada siang hari kawan-kawan Karena burung ini sangat mudah atau sangat gampang beradaptasi dengan lingkungannya kawan-kawan Jadi dengan kita tidak mengrodong burung jala ini Tentunya burung ini akan lebih gampang untuk beradaptasi dengan lingkungan di sekitarnya Sahabatku Kicomania dimanapun berada Sebenarnya banyak keistimewaan dari burung jala hitam ini kawan-kawan Salah satunya adalah kegemaran burung jala hitam ini untuk menirukan suara-suara atau kicauan burung lain kawan-kawan Hampir bisa kita katakan sama dengan burung beo kawan-kawan Burung jala hitam juga mampu menirukan kosa kata manusia kawan-kawan Jadi walaupun tidak sejelas burung beo Burung jala hitam ini juga mampu mengucapkan kosa kata manusia yang sering didengar oleh burung ini setiap hari kawan-kawan Namun di samping itu mungkin ada juga beberapa kekurangan dari burung jala hitam ini kawan-kawan Salah satunya mungkin adalah warnanya yang kurang menarik kawan-kawan Tapi mungkin saja sebagian kawan-kawan di Comania menyukai warna burung jala hitam ini kawan-kawan Dan mungkin sebagian dari kawan-kawan juga tidak menyukainya Menurut saya itu adalah hal yang wajar kawan-kawan Di samping itu salah satu kelemahan burung jala hitam ini kawan-kawan adalah gampang sakit atau mudah drop kesehatannya kawan-kawan Jadi walaupun burung ini tergolong bukan burung yang manja Namun burung ini tetap harus kita perhatikan kesehatannya kawan-kawan Yaitu dengan cara rutin melakukan tips perawatan yang saya anjurkan tadi setiap hari Mungkin kawan-kawan juga dapat memberikan selingan berupa vitamin atau sejenisnya Vitamin ini dapat kawan-kawan beli di toko-toko ternak atau toko-toko burung yang berada di sekitar rumah kawan-kawan masing-masing Untuk merek silahkan kawan-kawan tentukan sendiri kawan-kawan lain Terakhir saya juga akan memberikan tips pada kawan-kawan tentang kisaran harga burung jala hitam ini kawan-kawan Untuk di wilayah saya sendiri khususnya di Provinsi Riau Burung jala hitam dapat kawan-kawan beli di ombyokan dengan harga berkisar antara Rp80.000 sampai dengan Rp100.000 per ekor kawan-kawan Sedangkan untuk burung jala hitam yang sudah gacor seperti burung yang kawan lihat dalam video ini Tentu saja memiliki harga yang berbeda dengan harga yang berada di ombyokan kawan-kawan Karena burung ini sudah dirawat dan sudah memiliki spesifikasi yang lumayan Sekedar informasi burung jala hitam ini kawan-kawan Sebenarnya burung ini adalah burung seorang sahabat kecamannya yang ingin kita review juga kawan-kawan Burung ini sudah mampu menirukan kosa kata manusia kawan-kawan Contoh halo atau mungkin suara-suara panggilan seperti oi gitu Jadi burung ini harganya sudah sangat berbeda dengan harga burung yang di ombyokan kawan-kawan Mungkin kalau kita prediksi kan Harga burung jala hitam yang sudah Gacor atau yang sudah jinak Itu bisa berkisar antara Rp300.000 sampai Rp400.000 rekornya kawan-kawan Tergantung dengan spesifikasi burungnya juga Mungkin itu saja yang dapat kita bahas dalam video kita kali ini kawan-kawan Mudah-mudahan video ini dapat menghibur dan Bermanfaat bagi kawan-kawan kecamannya dimanapun berada Khususnya bagi kawan-kawan yang baru memulai hobi di dunia kecam Atau belum sama sekali Mengenal dengan burung jala hitam ini kawan-kawan Sahabatku kecamannya dimanapun berada Setiap saya membuat video saya selalu menyampaikan Saya tidak pernah bermaksud untuk menggurui atau mengajari sahabat kecamannya dimanapun berada Tujuan saya membuat video ini hanya untuk berbagi informasi dan pengalaman kepada kawan-kawan kecamannya dimanapun berada Di samping itu saya juga berharap mudah-mudahan kawan-kawan dapat terhibur dengan video saya ini kawan-kawan Selanjutnya saya juga mohon dukungan kepada kawan-kawan semua Silahkan like, subscribe, dan komen di video saya Saya sangat mengharapkan hal itu Agar channel saya dapat berkembang dan menghibur serta bermanfaat bagi banyak orang kawan-kawan Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan Salam hormat dari saya Tanjung Kicau kawan-kawan di Pekanbaru Salam restari Kicau Mania Salam satu hobi dari hobi kita jadi saudara Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!